ya moncong sepinol ini moncong sepinol ini boleh di video tidak apa-apa kalau misalkan mau imbauannya yang pertama saya ulangi lagi dari sini 08 menunjukkan bulan 23 menunjukkan tahun bila mana ini 18 harus melakukan butter test pengecekan dengan air masukkan tabung ke dalam bak berisi air dilihat bagian sepinol putihnya ini sama las-lasannya ini bila mana ini sama ini timbul gelembung air berarti keropos sudah jangan dipakai mending beli yang tidak expired seperti itu yang kedua dari las-lasan ini bila mana beli jangan sampai ada las-lasan seperti ini belinya kosongan seperti ini bila mana ada las-lasan seperti ini isinya dikurangi itu termasuk timbul seperti itu terus yang kedua dari moncong sepinol ini bisa dilihat dari sini moncong sepinolnya ini harus lurus ke depan sesuai lingkaran pegangan ini ini termasuk masih di dalam lingkaran pegangan tidak masalah ketika ini sudah keluar dari lingkup luar pegangan seperti ini berarti tabungnya sampai sudah pernah dibuka sama oknum nakal seperti itu karena pertaminan isinya dari sini kalau ini sudah berbalik arah ke kanan ke kiri atau berbalik arah seperti ini berarti tabungnya sudah dibuka sama oknum nakal oplosan ada tiga air, angin, sama karbit ciri-cirinya kalau air kalau digunakan sering basah disininya kalau diisi angin biasanya seperti ini sedekan pertama tidak keluar gas sedekan kedua tidak keluar gas biasanya seperti itu karena anginnya yang keluar bukan gasnya ketika diisi yang namanya karbit biasanya kalau mau habis berbau ciri-cirinya seperti itu kalau mengalami halal yang seperti itu tidak apa-apa kalau baunya gas tapi kalau baunya karbit mau gak mau lepas regulator dalam waktu 5 detik bawa tabungnya posisi keluar jangan seperti ini karena tabung bisa meledak gara-gara ininya meluncur ke atas sepinornya ini jadi bawa tabungnya posisi dibalik seperti ini bawa tabungnya keluar dalam waktu 5 detik seperti ini karena kenapa? kalau dia meledak kalau ininya meluncur meluncurnya ke lantai kalau sudah ke lantai dia tidak bisa menyebar kemana-mana tapi kalau ini meluncurnya ke atas rumah yang terbakar bukan tabungnya tabung tidak bisa meledak karena dia terbuat dari besi seperti itu tabung ada yang palsu warna tabung palsu itu seperti ini di jotos K kalau tabung asli dari Pertamina warnanya seperti ini di Jomuda disini ada logo Pertamina tiga warna harus timbul enggak boleh enggak timbul dirabah kalau misalkan ini enggak timbul berarti tabungnya palsu seperti itu dari sini ada penjelasan ada pertanyaan Mas Caya keluhan-keluhan kendala-kendala kalau keluhannya itu tadi apa? cepat habis mau habis mau habis itu mesti bau mau enggak mau harus dilepas regulatornya ketika disini basah mau enggak mau harus lepas regulator didiamkan dulu sampai kering ketika sudah kering dipasang lagi enggak apa-apa takutnya kayak kemiran kebakar dengar jalan piran atas bakso sebelahnya gereja itu kebakar gara-gara selang ini diisi yang namanya air enggak kuat nahan jadi kalau ini basah otomatis lepas regulator didiamkan sampai kering kalau berbau dilepas didiamkan sampai enggak berbau kalau enggak berbau dipasang lagi enggak masalah seperti itu terus harus tahu lingkaran merah ini wajib tahu semua tabung ada lingkaran merah seperti ini lingkaran merah ini namanya titik rawan zona tabung bila mana ada kebakaran lingkaran merah ini menjadi hitam kalau sudah hitam mau enggak mau jangan dilepas regulatornya sampai yang keluar melarikan diri tapi kalau ini masih merah posisi di atas sudah ada kebakar di atasnya kompor wajib melepas regulator dalam waktu 5-10 detik bawa tabungnya posisi seperti yang tadi dibalik tapi kalau ini sudah gosong sampai yang lari bukan tabungnya yang dibawa lari sampai yang melarikan diri karena tabung sudah dikuasai sama api seperti itu terus titip salam juga ini ibu yang masak ya yang di dapur kepada bapaknya belakang kompor wajib diputer apalagi kalau punya water heater atau pemanas kamar mandi itu wajib diputer bagian ininya bawahnya apa water heater punya ya disitu kalau misalkan dinyalakan disini ada bunyi blep oh iya disitu kan ada selang ya ke atas ini pakai tabung apa pakai listrik pakai tabung kalau pakai listrik diputer kalau pakai tabung juga diputer bagian selangnya takutnya ininya muter selangnya yang dibawa kompor ya yang bunyi blep itu tadi batu kebakar dua kali gara-gara selangnya muter gak tahu gas keluar dalam skala kecil akhirnya nyamber dari kompor yang di atasnya kompor juga seperti itu yang wajib dilihat belakang kompor belakang kompor itu maksudnya belakangnya yang mananya mbak saya ajarkan perawatan cuma satu kali ya nanti biar dirawat bapaknya sendiri saya cuma mencontohkan satu kali saya gak kesini lagi boleh dicontohkan boleh ada lap basah sama minyak goreng ada mbak cuma satu kali lain kali saya gak kesini lagi terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton